selamat menikmati beberapa pertanyaan sekitar output device ini akan kita bahas disini ada pun bentuk-bentuk informasi yang terkait dengan output device biasanya berbentuk soft copy, sound, multimedia, hard copy, video, dan image isi output device secara umum adalah digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya berikutnya definisinya peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer tugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor output unit output device ada dua soft copy dan hard copy disini anda bisa perhatikan bahwa yang hard copy output berupa bahan cetakan itu ada kertas, plastik, transparan, dan mikrofilm ini contohnya selanjutnya mengenai screen atau monitor disini ada dua kata da ray tube atau CRT dan plat panel display plat panel display itu di plat panel display itu ada liquid crystal diode atau liquid crystal display disingkat dengan LCD kemudian berikutnya elektroluminous chain kemudian terdapat gas plasma contohnya dimana gas plasma ini yaitu adalah gas terionisasi yang merespon medan listrik contohnya ada TV plasma layar panel datar pertama yang dirilis ke publik di contoh dari penggunaan gas plasma pada plat panel display ilustrasi mengenai CRT atau kata da ray tube tabung hampa disini diilustrasikan mengenai bagaimana sinar dalam tabung yang diarahkan yang pertama disini ada red ada signal signal warna merah kemudian ada signal warna hijau green kemudian ada signal blue warna biru jadi berapa tiga warna ini akan ditembakkan melalui elektron gun disini ditembakkan kemudian ini akan berpendar di tabung hampa baik warna merah hijau dan biru tadi melalui topeng bayangan atau shadow max disini nanti berpendar kemudian elektron yang berpendar ini itu akan terlihat melalui pospor dot titik-titik seperti titik-titik kalau kita melihat dari samping lebih jelas biasanya kalau dari depan kurang jelas titik-titiknya nah dari monitor ini akan kelihatan dipendarkan warna-warni warna-warna yang berpendar tadi dasar perkembangannya CRT digolongkan dengan dua warna itu monochrome dan color color disini ada RGB red, green, dan blue pada masa perkembangan teknologi sekarang sudah color itu selain red, green, blue juga digabung dengan yellow silahkan nanti Anda cari literatur mengenai hal ini kemudian pertimbangan memilih monitor itu terkait dengan size atau ukuran jarak diagonal layar kemudian dikenal dengan istilah resolusi ini terkait dengan jumlah pixel kemudian refresh rate refresh rate ini jumlah scan per detik kemudian ada juga terkait dengan dot speech yaitu jarak antar dot RGB dalam satu pixel dimana pixel itu singkatan dari picture element itu terkait dengan hal mengenai CRT untuk display adapter disini ada beberapa istilah yang mungkin harus kita pelajari dan kita kenal disini ada istilah display adapter ada video card ada video controller kemudian ada beberapa jenis mengenai monitor disini ada terkait dengan display adapter ada VGA video graphic adapter ada SVGA ada XGA kalau Anda perhatikan di sebelah kanan gambar ini ada ukuran ukuran monitor perbandingan 4 berbanding 3 itu idealnya dari ukuran yang standar terkecil sampai dengan yang terbesar mungkin ini sebagai gambaran umum mengenai display adapter terkait dengan display adapter ada beberapa hal untuk mengetahui memori yang diperlukan terkait dengan hal ini disini ada ilustrasi jika N bit bit itu singkatan dari binary digit maka tiap pixel pixel element ada 2 pangkat N warna dimana true color dengan 24 bit disini dinyatakan berapa warna yang di kaitkan dengan memori dan resolusi yang terkait dengan N tadi ya 2 pangkat N disini jika diinginkan menampilkan resolusi VGA dengan resolusi 640x480 dengan hasil 256 color maka pertanyaan berapa besar memori yang diperlukan disini dapat kita coba jabarkan melalui perhitungan bahwa 256 itu adalah sama dengan 2 pangkat 8 dimana memerlukan 8 bit berarti 1 byte per piksel jumlah piksel ada 640x480 tadi dari resolusi VGA itu didapat hasil 307.200 piksel jadi memori yang diperlukan adalah 307.200 piksel dikalikan 1 byte per piksel karena ditanyakan memori jadi ini ukuran berubah jadi byte jadi hasilnya adalah 307.200 byte ini terkait dengan pertanyaan memori yang dibutuhkan terkait dengan resolusi VGA demikian selesai selanjutnya mengenai monitor LCD liquid crystal display disini ada beberapa macam yaitu passive metric dual metric dan active metric nah untuk passive metric itu transistor ada di tiap baris dan kolom supaya gambar lebih jelas dilihat persis dari depan monitor ini refresh rate rendah kemudian ada dual scan refresh nya dua kali lipatnya dari yang passive metric yang pertama itu yang untuk dual scan selanjutnya untuk yang active metric transistor ada di tiap pixel picture element untuk mengatasi kelemahan yang ada pada passive metric jadi active metric ini yang lebih baik lagi dimana transistor ada di setiap pixel nya ini untuk LCD monitor LCD jadi demikian printer disini ada impact dan non impact printer kalau diperhatikan untuk impact printer ini bekerja dengan sistem pengetukan ketukan kertas pita dan print head dimana contohnya disini ada dot metric dimana head berupa jarum jarum-jarum kemudian seperti ketik mengetik itu besarnya disini 500 GPS karakter per second setiap ketukan ini sebanyak 500 GPS impact printer contohnya disini ada desiwell desiwell disini ada head berupa roda huruf seperti mesin tik kemudian line printer itu head satu baris huruf ada 3000 text time per minute kemudian band printer kita huruf berputar yang berputar sekitar 2000 text time per minute ini itu gambaran dari printer sedangkan yang untuk non-impact printer ini contohkan ada injet atau bubble jet printer itu metodenya menyemprotkan tinta dari lubang jet kemudian untuk laser printer yang menggunakan sinar laser berbentuk image pada drum kemudian pada thermal printer ini metodenya mencetak dengan pemanasan sama logikanya dengan mesin fotocopy kira-kira seperti itu selanjutnya ada beberapa istilah umum yang terkait dengan printer yaitu resolusi atau kehalusan hasil cetak dikenal dengan dpi dot per inch disini ada 300 sampai 1800 dpi kemudian kecepatan itu dinyatakan dalam GPS character per second untuk impact printer dan ppm itu istilah yang digunakan peak per minute untuk non-impact printer selanjutnya mengenai sound card sound card terkait dengan speaker disini arus listrik yang melalui pada sound card itu diterapkan pada elektromagnetik kemudian masuk ke medan magnet yang merubah menjadi dorongan magnet bulat balik kemudian keempat selanjutnya terpasang ke speaker selesai artinya arus tadi medan magnet pengecekan di speaker hingga kerucut speaker yang bergerak menciptakan perubahan tekanan udara yang ditangkap telinga dan otak untuk menafsirkan sebagai suara jadi ini disinyal tadi dimasuk kemudian keluar masuk ke lubang telinga kemudian dikenal dengan diterjemahkan oleh otak manusia suara apa itu kira-kira demikian dari ilustrasi penggunaan dari sound card versus speaker ini selanjutnya mengenai video video ini teknologi yang digunakan terkait dengan multimedia projector kemudian ada LCD projector dan digital light projector ini contoh-contoh yang digunakan selanjutnya yang terakhir ini teknologi terkait dengan output untuk masa depan mungkin dari sekarang sudah sudah mudah dilaunching beberapa output atau penggunaan teknologi output ini seperti contohnya disini ada VR glasses vertical reality kemudian ada beberapa yang terkait dengan interaktif dengan teknologi mix virtual reality bisa kita download atau kita cari literatur mengenai ini dan insya Allah akan dibahas pada sesi-sesi slide berikutnya demikian pada sesi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum